Intro Berikut ini adalah uji kompetensi 5 Dari soal, dari bab maksud saya perbandingan untuk SMP kelas 7 Ini adalah bab 5 Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya Kalian klik like, subscribe, and share Dengan subscribe, kalian akan dapat notifikasi kalau Pak Ali update video-video seperti ini Jadi kita mulai saja langsung dari nomor 1, ini adalah pilihan ganda Soal pilihan ganda yang pertama Nomor 1, terdapat 42 siswa yang mengikuti kelas paduan suara 30 siswa yang mengikuti kelas paduan suara adalah perempuan Jadi banyak siswa, ini ada 42 Dari 42 siswa ini, yang perempuan adalah 31 Di antara proporsi berikut yang digunakan untuk menentukan X Yakni persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara adalah Banyak perempuan 31, berarti banyak laki-laki Ini sama dengan 42 dikurangi 31 Yaitu 11, yaitu 11 Laki-lakinya 11 Sekarang persentase siswa laki-laki Adalah persentase, ini disimbolkan X X ini adalah sama dengan Persentase itu banyaknya Laki-laki Banyaknya laki-laki Dibagi banyaknya seluruh siswa Dikali 100% Ini persentase, berarti dikali 100 Dikali 100 Kita nulisnya seperti itu Dan ini 100-nya bisa saya geser ke sini Kedua ruas saya kalikan 100 Berarti X dibagi 100 Ya, sama dengan laki-lakinya adalah 11 Seluruh siswa Ini adalah 42 42 Jadi pernyataannya bisa seperti ini X dibagi 100 adalah 11 bagi 42 Yaitu yang D Kita lanjutkan Sekarang nomor 2 Rasio Rasio ini adalah perbandingan Rasio waktu yang diluangkan Karina Untuk mengerjakan tugas matematika Terhadap tugas IPA adalah 5 banding 4 Berarti matematika Dibanding IPA Ya, waktunya adalah 5 dibanding 4 Hal ini bisa ditulis Matematika dibagi IPA Itu sama dengan 5 dibagi 4 Perbandingan itu sama dengan pembagian Jika dia meluangkan waktu 40 menit untuk menyelesaikan matematika Berarti matematikanya 40 menit Ya, maka waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah Karena yang bertanyakan IPA Lebih enak IPA-nya ditaruh di atas IPA dibanding matematika Ya, Karina dibalik Ini juga dibalik Adalah 4 per 5 Maka waktu untuk IPA Sama dengan 4 per 5 Kedua ruas dikalikan matematika Atau seolah-olah matematikanya dikalikan silang ke sini Ya, jadi ini matematika Sama dengan 4 per 5 Dikali matematikanya berapa? 40 menit 40 menit Nah, ini Yang bisa kita cerot Kita cerot dulu 40 dibagi 5 adalah 8 Nah, sekarang Jawabannya Kita tinggal Mengalikan antara 4 dengan 8 4 kali 8 adalah 32 menit Ya, jadi jawabannya yang B Sekarang nomor 3 Sebuah mesin di suatu pabrik minuman Ya, mampu memasang tutup botol 14 botol dalam waktu 84 detik Jadi ini banyaknya botol Ini 14 Waktunya adalah 84 detik Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit 2 menit ini dijadikan detik adalah 2 dikali 1 menit itu 60 detik 60 Berarti 120 detik Ya Nah, kalau waktunya 120 detik Banyaknya botol berapa? Saya simpulkan B Ini adalah perbandingan lurus Semakin lama waktunya Semakin banyak botol yang bisa ditutup Nah, perbandingan lurus seperti ini B dibagi 14 B dibagi 14 B dibagi atas Ya, jadi B dibagi 14 Sama dengan 120 bagi 84 120 dibagi 84 Ya, atau ini bisa kita sederhanakan Ya, sama-sama dibagi 4 Misalnya 84 dibagi 4 Ini sama dengan 21 Ya, 120 dibagi 4 adalah 30 Ya, ini sekarang sama-sama kita bagi berapa? 3 Ini bagi 3 dapat 7 Ini dibagi 3 dapat 10 Ya, jadi Sekarang B-nya ini sama dengan Sama-sama kita kalikan 14 Ini kalikan 14 tinggal B Ini adalah 10 kali 14 dibagi 7 Sekarang 7 kita bagikan dengan 14 Sama-sama bagi 7 Ini 1 Ya, ini 2 Ini sama dengan 1 Berarti sama dengan 20 Jawabannya adalah yang B Kita lanjutkan sekarang nomor 4 Pak Chandra membeli kapal motor Jika kapal motor yang beliau miliki Dikendarai dengan kecepatan 32 km per jam Ini kecepatan ya 32 km per jam Menempuh jarak Ini jarak Ini adalah 80 km 80 km Kapal motor tersebut membutuhkan 24 liter solar Solar Ini 24 Pada kecepatan yang sama Ya, kecepatannya sama Ini tetap Ya, kecepatan yang sama Solar yang dibutuhkan Pak Chandra Menempuh perjalanan sejauh 120 km Jalannya berarti 120 km Ini menghasilkan solar berapa liter Saya simbulkan L Ya, kecepatannya sama Nah, kita punya rumus Kecepatan itu di dalam matematika V ya Adalah jarak dibagi waktu Ya, jarak dibagi Jarak itu kalau di fisika Ini kita simbolkan S ya Kita gunakan simbol yang ada di fisika Ini bagi T Ya, disini terlihat kalau jarak ini Berbanding lurus dengan kecepatan Semakin besar kecepatan dengan waktu yang sama Jaraknya semakin jauh Ya, dan Dari Kita dengan logika Semakin banyak solar yang dihabiskan juga semakin jauh Jadi kecepatannya sama Ya, disini Di soal ini tidak membandingkan dengan waktunya Dari soal Ya, hanya kecepatan Jarak Ya, dan Solarnya Kecepatannya sudah dikasih tahu tetap Kita tinggal membandingkan jarak dengan solar Jarak dengan solar ini berbanding lurus Ya, semakin banyak solar yang dihabiskan Jaraknya juga semakin jauh Ya, oke Jadi rumus ini jadi gak Gak kita pakai Ya, kita langsung perbandingan lurus saja Ya, jadi Karena perbandingan lurus Bawah dibagi atas Ya, sama dengan bawah dibagi atas Jadi L dibagi 24 Sama dengan 120 Ya, dibagi 80 80 120 Dan 80 Kita sederhanakan Pertama Nulnya dulu kita coret Ya, kemudian 12 dan 8 sama-sama Kita bagi 4 Ini dapat 3 Dibagi 4 Dapat 2 Kemudian L Ini sama dengan Berarti 3 per 2 Dikalikan 24 24 nya dikalikan ke sini Ya, kalikan silang Atau keduanya dikalikan Dikalikan 24 Ya, kalikan 24 Maka Ini akan menghasilkan Ya 2 dengan 24 Kita coret dulu 24 bagi 2 adalah 12 Maka Maka Banyaknya Bensinnya Adalah 3 kali 3 kali 2 adalah 6 3 kali 1 adalah 3 36 Ya Pada kecepatan yang salah Solar yang dibutuhkan Pak Chandra Untuk menempuh perjalanan 120 km Adalah 36 liter Seharusnya Di sini tidak ada Kita lihat lagi Pak Chandra membeli kapal motor Jika kapal motor yang beliau miliki Dikendari dengan kecepatan 32 km per jam Ya Menempuh jarak 80 km Ya Kapal motor sebut Membutuhkan 24 liter Solar Ya Pada kecepatan yang sama Sama-sama 32 km per jam Solar yang dibutuhkan Pak Chandra Untuk menempuh 120 Ya Jadi solarnya harus lebih banyak Ya L bagi 24 Sama dengan 120 Bagi 80 Rasanya sudah benar kita ya L bagi 24 120 bagi 80 Saya coret ini Saya bagi 4 Ini dapat 3 Ini dapat 2 Ya 3 2 2 dengan 24 Saya coret dapat 13 Seharusnya benar Jawabannya 36 Ya Jadi untuk nomor 4 ini Seharusnya 36 Ya Karena di sini tidak ada ya Gimana lagi Atau Saya analisa sekali lagi ya Yang terakhir Pak Chandra membeli kapal motor Kapal motor yang beliau miliki Dikendarai dengan kecepatan 32 km per jam Dan menempuh jarak 80 km Ya Kapal tersebut Membutuhkan 24 liter Solar Pada kecepatan yang sama Solar yang dibutuhkan Pak Chandra Untuk menempuh 120 Ya sudah Ini Yang jelas Antak jarak dan solar Itu berbanding lurus Ini 120 Penasaran saya Sebentar 120 bagi 80 L bagi 24 Ya sudah Memang tidak ada jawabannya Sekarang nomor 5 Pak Endera Digaji 360 ribu Selama 3 jam Untuk memberikan pelatihan Di tempat Kursus Waktu yang Pak Endera gunakan Untuk pelatihan Jika beliau ingin mendapatkan Gaji 7 juta 200 ribu Adalah Kita perbandingan lurus juga Ya Ini gaji Ini Waktu Kalau gajinya 360 Ribu Ini waktunya 3 jam Diinginkan Gajinya 7 juta 200 ribu Maka Waktunya Berapa Yang dibutuhkan Ini juga Perbandingan lurus Antara gaji Dan waktu Jadi Waktu Dibagi 3 Ya Bawah bagi atas Sama dengan Bawah bagi atas 7 juta 200 ribu Dibagi 360 ribu Yang bisa Kita coret Kita coret dulu Ribunya ini Bisa dilangkan Nulnya bisa Dihilangkan Ya Jadi ini tinggal 720 Dibagi 36 72 Dibagi 36 Dapat 2 Ya Jadi ini Bisa kita coret lagi Ya Ini dapat 1 Ini dapat 20 Sehingga Waktu Sama dengan Sama-sama kita kalikan 3 Ya Waktu sama dengan 20 kali 3 Sama dengan 60 jam Nah Kalau ini ada jawabannya Oke Sekarang nomor 6 Suatu pekerjaan Dapat diselesaikan Selama 16 hari Oleh 7 orang Pekerjaan 16 hari Oleh jumlah orang Orang gitu aja Orangnya ada 7 Jika pekerja Ditugaskan ke Tiga pekerja Ditugaskan ke Pekerjaan lain Sekarang Pekerjanya tinggal 16 Dikurangi 3 Yaitu 13 Orang Lama waktu Yang bisa diselesaikan oleh Pekerjaan yang tersisa Suatu pekerjaan diselesaikan 16 hari Oleh 7 orang Jika 3 pekerjaan ditugaskan Ke pekerjaan lain Maka Waktu yang bisa diselesaikan Lama waktu Yang bisa diselesaikan oleh Pekerja yang tersisa Ini Perbandingannya Tidak ada ya Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 16 hari 16 hari berarti Ini adalah Ini waktu Bukan banyaknya pekerja ya Jadi Ini diketahuinnya Saya rubah dulu Seharusnya waktu Saya nulisnya Bukan pekerja Di sini waktu Ini adalah 16 hari 16 hari Oleh ini pekerjanya Pekerja adalah 7 orang Seharusnya seperti ini ya Suatu pekerjaan diselesaikan 16 hari Oleh 7 orang Ya Jika pekerja Tiga pekerja Ditugaskan Ke pekerjaan lain Pekerjanya Sekarang tinggal 4 Karena yang tiga Ditugaskan Di tempat lain Lama waktu Yang bisa diselesaikan Oleh yang sisa Di sini Waktu yang ditanyakan Banyaknya pekerja Dengan waktu Adalah berbanding terbalik Karena semakin banyak Orang yang mengerjakan Waktu yang dibutuhkan Akan semakin Cepat Atau semakin kecil Jadi ini perbandingan terbalik Waktu bagi 16 Sama dengan 7 banding 4 Ini kalau perbandingan terbalik Waktu dibagi 16 Bawah bagi atas Sama dengan atas bagi bawah Sama dengan 7 bagi 4 Kemudian Waktu sama dengan 7 per 4 Dikali 16 Jadi 16 nya Dikalikan silang ke sini Kemudian 16 dan 4 Bisa kita sederhanakan Sama-sama bagi 4 Ini dibagi 4 Sehingga Waktunya sekarang Dikal 7 kali 4 Yaitu 28 28 hari Wah ini gak ada ABC nya Saya kasih sendiri Saya silang Ini B nya Kita lanjutkan Sekarang nomor 7 5 on mesis Coklat dijual Seharga 100 ribu Di antara grafik berikut Yang menunjukkan hubungan Antara berat dan harga mesis Coklat yang dijual adalah Yang jelas 5 on 100 ribu Di sini berat mesis 5 on Di sini Harganya 20 Berarti bukan yang ini Kalau 5 Di sini 50 Bukan juga Ya Kalau 5 Di sini gak ada Di sini jelas bukan juga Kita lihat Kalau 5 Adalah Berapa 10 ribu Ya Berarti misalnya Nah gini Ini kita Hitung dulu Ini mesis Sama Harga Kalau mesisnya 5 Harganya 10 ribu Kalau mesisnya 1 Ya 10 ribu Ini dibagi 5 Berarti ya Karena ini berbanding lurus Ya Dapat 2 ribu Nah kita lihat Yang 1 2 ribu Kalau ini 5 Ini 1 2 3 4 5 Kalau 1 10 ribu Nah ini bukan Kita lihat Kalau 1 Harus 10 ribu Eh 2 ribu Maaf Kalau 1 Harus 2 ribu Kalau 1 Kok gak ada ya Gak ada disini ya 1 Ini 1 10 ribu Harusnya Kalau 1 10 Kalau 5 10 ribu Kalau 1 Harusnya 2 ribu Yang 1 2 ribu Gak ada Harga dalam Dalam rupiah Harga dalam rupiah Harusnya 2 ribu 10 Rupiah ini Ini gak ada Berarti Ya Disini Harga Ini saat 1 Gak ada Saat 1 Mungkin yang ini Ya Saat 5 Tapi disini Saat 5 50 ribu Gak ada ya Jadi Harga 5 on mesis Coklat Dijual 10 ribu Grafik Saya bikin sendiri aja ya Karena grafiknya disini Gak ada Saya bikin disini Seharusnya grafiknya gini Nah Saya bikin Ini adalah grafik harga Ini mesisnya Saat mesisnya 0 Harganya 0 Ya Saat 1 2 3 4 5 Saat 5 Harganya seharusnya Ini misalnya 5 ribu Ini 10 ribu 10 ribu Ya Jadi harusnya Seperti ini 10 ribu Dan saat 1 Ini Harusnya 10 ribu Ini kan 5 ya Ini 1 2 3 4 5 Saat 1 Ini harus 2 ribu Ya 2 ribu disini Nah disini posisinya Jadi grafiknya seharusnya Seperti ini Nah Nah Harusnya seperti ini Saat 5 ribu Ini harganya 10 ribu Atau disini 10 Ada keterangan Dalam Ribuan Ya boleh Ini disini 10 Misalnya Angkanya ya Tapi harus keterangan Ini Dalam Ribuan Ya Jadi jawabannya Tidak ada Kita lanjutkan saja Sekarang Sekarang Untuk nomor 8 Tintanya Saya ganti Biru lagi Pak Bambang Dan keluarga Berencana pulang kampung Dari Medan Ke Padang Saat liburan Hari Raya Untuk itu Dia membagi 2 hari Perjalanannya Hari pertama Hari pertama Beliau menempuh Perjalanan Ya Ini Jarak ya Hari pertama Jaraknya adalah 358 Kilometer Dan untuk Hari kedua Beliau menempuh Ya Untuk hari kedua Jarak Ini Hari kedua Beliau menempuh 370 370 Ya Kilometer Konsumsi rata-rata Mobil yang Dimiliki Bambang Adalah 20 Kilometer Per liter Jadi Konsumsi Bensin Ya Antara liter Dan jarak Ya Jadi ada Jarak Ada Liter dan jarak Atau ditambah saja Ya Ini ada Jarak Ada BBM Gitu saja Tambahkan sini BBM Ini kalau Jaraknya adalah Satu BBM Butuh 20 Saya tambahkan Di sini Ya Penggunaan BBM Yang dibutuhkan Mobil Pak Bambang Dari Medan Sampai Padang Adalah Oke Jadi Kita Untuk hari pertama Dan kedua Ya Ini kita jadikan Satu saja Jadi Jarak total Jarak Total Ini tambahkan Dulu saja 358 Ini Ditambahkan 370 Ya 358 Tambah 370 370 Jadi Ini adalah 8 Ya 5 tambah 712 11 1 Ya 1 tambah 3 4 4 tambah 3 7 728 Jadi Ini Tidak jadi Ini Kita Pakai Ini Tidak apa-apa Kita pakai Liter dan Jarak Jaraknya Ini adalah 728 Ya Nah Ini Liternya Kalau Di sini 20 Butuh 1 Nah Untuk 728 Butuh Misalnya Saya simulkan L Ya Antara Banyaknya BBM Dengan Jarak Ya Ini adalah BBM Ini Berbanding Lurus Semakin BBM Yang dihabiskan Ya Jarak Yang ditempat Semakin Jauh Ya Jadi L Dibagi Satu Atas Bagi Bawah Sama Dengan Atas Bagi Bawah Sama Dengan 728 Dibagi 20 Ya 728 Dibagi 20 Kita Hitung 728 Dibagi 2 Ya Ya 10 Nanti Ya 10 Kita Simpan Dulu 10 7 Dibagi 2 Adalah 3 3 3 Kali 2 Adalah 6 Ya Ini Berarti 1 2 8 Ini Dikal 6 Ya Jadi 12 Tinggal 8 8 Ini 4 3 6 4 Perdua 36,4 Harusnya Jadi Ini L Ini Sama Dengan 364 364 Ya Tidak Ada Ya Jawabannya Tidak Ada Ada Komanya Kan Nyimpan 10 36,4 Seharusnya Jadi Ini 364 Karena Tadi 20 Ini Kan Nyimpan 10 Jadi 36,4 Jawabannya 36,4 Tidak Ada Jawabannya Ya Atau Mungkin Kita Ada Yang Salah Coba Kita Lihat Lagi Pak Bambang Dan Keluarga Berencana Pulang Kampung Dari Medan Kepadang Saat Libur Hari Raya Untuk Itu Dia Membagi Dua Hari Perjalannya Pertama 3 58 Sudah Benar Ya Dan Untuk Hari Kedua Ditempuh 3 70 8 2 Nyimpan 1 Ini 7 Ya Konsumsi Rata-rata Adalah 20 Kilometer Per Kilometer Per liter Ya Penggunaan BBM Yang dibutuhkan Mobil Pak Bambang Ya Harusnya Ini 728 Dibagi 20 Ya Jadi Ini Perbandingan Lurus Masalahnya Kalau 1 liter Adalah 20 Kilometer Kalau L liter Ini Berapa Jadi Tinggal Bagi 20 Ya Jadi Tidak Ada Jawabannya Ada Dua Yang Tidak Ada Jawabannya Sudah Oke Seharusnya 36,4 Sekarang Kita lanjut Aja Nomor 9 Jamila Adalah Seorang Perancang Busana Muda Dia Ingin Membuka Toko Yang Khusus Menjual Baju Rancangannya Di Sebuah Ruku Dia Menggambar Rancangan Toko Seperti Berikut Sekala Setengah In Adalah 3 Meter Ya Setengah Inci 3 Meter Ini Tidak Masuk Akal Setengah In Ini Hubungannya Dengan Sentimeter Oh Oh Ini Skalanya Setengah In Itu Juga Meter Berarti Mungkin Inci Dibagi Meter Sama Dengan Setengah Dibagi 3 Ini Mungkin Skala Dalam Gambar Ini Dalam Kenyataannya Jadi Ini Berarti 1 Banding 6 Antara Gambar Dan Kenyataannya Itu Gambar Dalam Inci Kenyataannya Dalam Meter Dan Perbandingannya 1 Banding 6 Tidak Masalah Sebenarnya Lebar Toko Pada Gambar Adalah 12 In Lebar Sebenarnya Yang ingin Dibuat Jamila Adalah Ini Saya kerjakan Di Sini Ini Adalah Lebar Dalam In Ini Lebar Dalam Meter Ini Meter Ini Sebenarnya Kalau Lebar Dalam In Adalah Setengah Atau Ini Sudah Saya Sedangkan Menjadi Satu Kalau Satu Sebenarnya Adalah 6 Meter Kalau Setengah Itu Tiga Kalau Satu Nambah Sama-sama Dikalikan Dua Kemudian Disini Lebarnya Adalah Dua Inci Dua Berarti Dari Sini Dikalikan Dua Ini Langsung Dikalikan Dua Saja Ini Berarti Dua Belas Atau Kalian Boleh Juga Ini Lebar Dalam Meter Lebar Dalam Meter Berbagi 6 Ini Berbanding Lurus Lebar Dalam Meter Dibanding Dibagi 6 Sama Dengan Bawah Bagi Atas Sama Dengan Bawah Bagi Atas Bawahnya Dua Bagi Atas Adalah 1 Maka Lebar Dalam In Meter Ini Sama Dengan 6 Kali 2 Yaitu 12 Yang D Berarti 12 Meter Jadi Boleh Juga Kalian Kalau 1 Adalah 6 Kalau 12 Adalah 12 Ini Sama Juga Tadi Sebenarnya Bisa Juga Kalau 1 Ini Kesini Dikalikan 20 Kalau Dari Sini Dibagi 20 Kalau Dari Sini Dibagi 20 Itu Juga Boleh Makanya Dapat 728 Bagi 20 Ini Lebih Cepat Prosesnya Tapi Sayangnya Ini Tadi Tidak Jawabannya Oke Kita Scroll Aja Kita Kerja Ke Nomor 10 Pak Iksan Pak Iksan Mengendari Mobil Di Rumahnya Ke Kota Ya Pak Iksan Mengendari Mobil Dari Rumahnya Ke Kota Tempat Beliau Bekerja Sejauh 276 Mil Dengan Kecepatan Rata-rata 62 Mil Perjam Di Akhir Pekan Beliau Pulang Ke Rumahnya Dengan Menempuh Perjalanan Selama 6,5 Jam Di Antara Pernyataan Berikut Yang Sesuai Dengan Kondisi Di Atas Ya Jadi Ini Kita Membandingkan Jarak Dengan Kecepatan Ya Di Sini Jarak Jarak Dan Ini Adalah Kecepatan Ya Dengan Kecepatan Jadi Jarak Kalau Kalau Di Biasanya Jarak Itu Kita Simbulkan S Ya Kita Disini Ikut S Dibanding Kecepatan Kalau Jarak Ini 276 Ya Kecepatannya Adalah 62 Antara Jarak Dan Kecepatan Ini Berbanding Lurus Ya Semakin Besar Kecepatan Jarak Jarak Juga Semakin Besar Pak Iksan Mengendari Mobil Dari Rumahnya Ke Kota Tempat Beliau Bekerja Sejauh 276 Mil Dengan Kecepatan 62 Mil Perjam Ya Di Akhir Pekan Beliau Pulang Ke rumahnya Dengan Menempuh Perjalanan Selama 65 Jam Nah Disini Waktu Ya Jadi Kita Harus Mencari Waktunya Ya Nah Ini Baru Rumus Kecepatan Kita Kepakai Ya Jadi Rumus Dari Kecepatan Ya V Adalah S Dibagi T Ya Nah Disini Yang Sama Itu apa S nya Adalah Konstanta Ya S nya Adalah Konstanta Jadi Misalnya V nya Ini Biasanya Kita simbulkan X Ya Atau Y Kecepatan Y Jadi Adalah K Per X Ya Dengan X Adalah Waktu Y Adalah Kecepatan Dan K Itu Adalah Jaraknya Yang Konstant Itu Adalah Jaraknya Kita Bisa Pakai Logika Seperti Ini Ya Jadi Antara Kecepatan Dan Waktu Ini Berbanding Terbalik Kita Boleh Juga X Y Ini Sama Dengan K Atau X Y Sama Dengan K Nya Adalah 276 276 Ya Kita Baca Pernyataan Pernyataannya Kecepatan Yang Ditempuh Pak Iksan Saat Pulang Sekitar 2 mil Per jam Ya Jadi Kecepatan Saat Pulang 2 mil Per jam Ya Disini Waktunya Ada Ya Kita Ingin Tahu Kecepatannya V Sama Dengan S Tetap Ya S Nya Adalah 276 276 Waktunya Adalah 6,5 6,5 Kita Langsung Pakai Rumus Ini Bisa Ya Jadi Biar Cepat Saya Pakai Kalkulator Raja 276 Ya Dibagi 6,5 6,5 Sama Dengan 42,46 Jadi Di sini 42,46 Ya Jadi Salah Ya Di sini 2 mil Per jam Sekitar 2 mil Per jam Bukan 2 mil Per jam Ya Jadi Dia 276 Mil Selama Waktu 6,5 Jam Kecepatan Yang ditempuh Pak Iksan Saat Pulang Sekitar 2 mil Per jam Lebih Lambat Daripada Keberangkatan Ya Pak Iksan Mengendari Mobil Dari rumahnya Ke kota Tempat Bila Bekerja Selama Dari rumah Ke tempat Kerja 62 mil Per jam Diagir Pekan Bila pulang Ke rumahnya Dengan menempuh Perjalanan 6,5 Jam Ya Kecepatan Yang ditempuh Pak Iksan Saat pulang Ini jelas Salah ya Kecepatan Yang ditempuh Pak Iksan Saat pulang Sekitar 2 mil Per jam Lebih lambat Dari keberangkatan Keberangkatannya 62 mil Per jam Pulangnya 42 Kalau dikurangkan 42 Dikurangi 62 Ya Jadi Ini kita bulatkan Aja ya 42, 46 itu Dibulatkan Jadi 5 Aja Ya 42,5 42,5 Jadi Ini Dikurangkan 62 Dikurangi 42,5 Ya 62 Dikurangi 62,5 Ya Selisihnya adalah 0,5 Uh Tidak mungkin Ya 62 Ya Dikurangi 42,5 Dikurangi 42,5 Ya 19,5 19,5 Selisihnya Ya Dikurangkan Ya Ini dapat dari mana Dapat dari 62 Dikurangi 42,5 Ya Jadi ini Salah juga Kecepatan yang ditempuh Pak Hasan saat pulang Sekitar 20 mil Per jam Lebih cepat Daripada Keberangkatan Sekitar Kalau sekitar Ya Ini Jadi benar Karena Sekitar 20 km 19,5 Ya Masuk Sekitar Ya Jadi Ini benar Sekitar 20 mil Ini kan Menegati 19,5 Ini kan Menegati 20 Jadi Yang C Sudah benar Yang D Pasti Salah Kecepatan yang ditempuh Pak Iksan saat pulang Sekitar 20 mil Per jam Lebih lambat Nggak lebih lambat Oh Sebentar Saat pulang Itu Saat pulang Itu Adalah Berapa Tadi 42 Berangkatnya 62 Bukan yang C Bukan lebih cepat Tapi lebih lambat Pulangnya Oh enggak lebih cepat ya Lebih cepat Dia kan berangkatnya 62 Mil per jam Pulangnya cuma Oh iya lebih lambat Lebih lambat yang D betul Yang D Jadi yang berangkatnya bisa cepat 62 km per jam Pulangnya cuma 42,5 km Berarti lebih lambat Bukan yang C ya yang D Dia anulir lagi Nomor 11 Tabel berikut menunjukkan kecepatan Empat merek printer Ada Robo printer Folder printer, Btec Plus dan L Pro Ini adalah mencetak Dua lembar per detik Satu lembar tiap dua detik Mencetak 160 lembar tiap dua menit Dan mencetak 100 lembar per menit Printer manakah yang mencetak Paling cepat, ini kita jadikan Per detik semua ya, ini dua lembar Per detik Dua lembar per detik Kalau ini satu lembar per dua detik Berarti Setiap detik setengah lembar Setengah lembar per detik Ya Jadi Banyaknya mencetak dan waktu Berbanding lurus Kalau mencetaknya dikalikan Detiknya dibagi dua Mencetaknya juga dibagi dua Ini 160 dalam Dua menit Dua menit ini adalah 120 detik Ya 120 detik Kalau dijadikan satu detik Dibagi 120 160 bagi 120 160 dibagi 120 Ya Ini adalah dua Ya Eh 16 bagi dua Bukan dua Sama-sama bagi empat Ya Empat per tiga Empat per tiga ini berarti Satu satu per tiga Satu satu per tiga Lembar per detik Ya Kalau ini seratus lembar per menit Menit ini 60 detik Berarti Kecepatannya adalah Sama-sama dibagi 60 Ya 100 bagi 60 Ini adalah Kita coret Ya Sepuluh per enam Menjadi Lima per tiga Ini adalah Berapa? Dapat satu Ya Sisa dua per tiga Satu dua per tiga Lembar per detik Jadi Yang paling cepat adalah RoboBrin Ya Yang A Ya Jadikan per detik Semua Karena Banyaknya pencetakan Dan detik ini Berbanding lurus Ini kalikan Ini Tetap ya Lembar per detik Ini satu lembar Dua detik sama-sama Dibagi setengah Ya Ini sama-sama Dibagi 120 Dan ini sama-sama Dibagi 60 Ya Biar jadi per detik Kemudian Nomor 12 Lahan parkir Di suatu sekolah Adalah 21 Dari 25 Sepeda Yang terpakir Tidak memiliki Boncengan Di belakang Jadi Memiliki Dalam parkir sekolah 21 Dari 25 Jadi 25 Sepeda Yang terpakir Ini 21 Ini memiliki Boncengan Ini adalah 21 Dan ini Yang tidak Boncengan Ya Berarti 25 Dikurangi 21 Ya Berarti 4 Ya 4 ini Tanpa Boncengan Dalam Lahan parkir Sekolah 21 Dari 25 Sepeda Yang terpakir Tidak memiliki Tidak memiliki Boncengan Kebalik Ini Yang tidak Memiliki Boncengan Ini yang Memiliki Boncengan Ya Oke Ternyata ada Kata tidaknya Yang anu ya Mis Saya baca Persentase Dari sepeda Yang tidak Memiliki Boncengan Oh Tidak memiliki Boncengan Sama dengan Tadi ya Jadi Tanpa Boncengan Ya Dibanding Banyaknya Sepeda Ya Ini total Tanpa Boncengan Ini Adalah Kumpul Banyaknya Sepeda Ini Adalah Berapa 21 Atau Persentase Gitu Aja Kita pakai Rumus Persentase Rasanya Lebih cepat Jadi Persentase Saya simulkan P Persentase Sama Dengan Sepeda Total Adalah 25 Ya Banyaknya Sepeda Dibagi Yang Tidak Memiliki Boncengan Dikalikan 100 Caranya Seperti Itu Ya Dalam Persen Ini Nanti Ya Ini Sepedanya Adalah 25 Ya Tanpa Boncengan Adalah 21 Dikalikan 100 Ya Dalam Lahan Parkir Sekolah 21 Dari 25 Sepeda Yang Terparkir Tidak Memiliki Boncengan Persentase Dari Sepeda Yang Tidak Memiliki Boncengan Adalah Ini 25 Kali 100 Dibagi 21 Biar Kita Cepat Saya Pakai Kalkulator Ini Ada Komanya Itu 25 Ya 25 Bagi 21 Ya Kali 100 100 Ini Ada Wuh Kebalik Saya Harusnya Tanpa Boncengan Didahulukan Ya Ya Maaf Ya Kebalik Presentase Itu Yang Tanpa Boncengan Dulu Ya Tanpa Boncengan Dibanding Sepeda Kali 100 Maaf Ya Seharusnya Tanpa Kalkulator Kalau Gini Ya Eh 1100 Ya Tanpa Boncengan Ini Ada Berapa 21 Dibagi 25 Kali 100 25 Kali Dan 100 Ini Dapat Kita Coret Ya Dapat 4 21 Kali 4 Adalah 84 Persen Seharusnya Mudah Ya Dapat C Karena Ada Yang Kebalik Malah Susah Sudah Susah Salah Lagi Nomor 13 Sekarang Dalam Tabel Informasi Nilai Gisi Pada Kemasan Biskuit Yang Dimiliki Dian Menyatakan Bahwa 16 Keping Biskuit Mengandung 24 Gram Karbohidrat Jadi Kita Membandingkan Dengan Keping Dengan Karbo Kalau 16 Keping Ini adalah 24 Gram Ini dalam Gram Oke Ini Biskuit Dalam Keping Ya Kandungan Karbohidrat Dalam 12 Biskuit Ya Dalam 12 Biskuit Ini Kandungan Karbohidrat Saya simpulkan K Ini Berbanding Lurus Karena Banding Lurus Bawah Bagi Atas Sama Dengan Bawah Bagi Atas Jadi K Dibagi Tadi Berapa Ini 16 Keping Mengandung 24 Nah Ini Hampir Keliru 24 Kalau 16 Keping 24 Kalau 12 Keping Nah Ini Perlu Baca Lagi Dia Menyatakan 16 Keping Biskuit Mengandung 24 16 Mengandung 24 Betul Dia Memakan 12 Keping Biskuit 12 Keping Biskuit Kandungan Karbohidrat Dalam 12 Memang Ditulis Dua Kali 12 Ya Sudah K Dibanding 24 Sama Dengan 12 Dibanding 16 12 Dibanding 16 Maka K Sama dengan Ini Disederanakan dulu Biar enak Sama-sama Dibagi 4 Ini 3 Ini 4 Jadi 24 Kita Kalikan Silang Kesini 3 Per 4 Dikalikan 24 24 Dan 6 Bisa Kita Coret Eh 24 Dan 4 Bisa Kita Coret 6 Maka 3 Kali 6 Adalah 18 Jawabannya Adalah Yang C Kita Scroll Ke atas Kita Jawab Soal Yang Sampingnya Sekarang Nomor 14 Kita Geser Sedikit Kita Paskan Oke Nomor 14 Emilia Akan Menggunakan Petunjuk Yang Tertera Pada Kemasan Sirup Rasa Melon Tambahkan 13 Cangkir Air Untuk Setiap 2 Cangkir Sirup Jadi Perbandingan Antara Air Dan Sirup Adalah 13 Untuk 2 Sirup Sirup Rasa Melon Di antara Proporsi Berikut Yang Digunakan Untuk Menentukan W Banyak Cangkir Yang harus Emilia Tambahkan Sebentar W Itu Apa Di antara Proporsi Berikut Yang dapat Digunakan Untuk Menentukan W Yaitu Banyak Cangkir Air Yang harus Emilia Tambahkan Ini Air Dalam Cangkir Air Dalam Cangkir Ini Adalah Disimpulkan W Untuk 5 Cangkir Sirup Sirup Juga Dalam Cangkir Untuk 5 Cangkir Sirup 13 Cangkir Air Untuk 2 Cangkir Sirup Kalau W Cangkir Air Untuk 5 Cangkir Sirup Itu Berapa Ini Perbandingan Lurus Juga Karena Banyaknya Air Dan Banyaknya Sirup Itu Perbanding Lurus W Dibagi 13 Sama Dengan 5 Dibagi 2 W W Dibagi 13 Sama Dengan 5 Dibagi 2 Mana Ini W Dibagi 13 Tidak Ada Atau 13 Bagi W Adalah Ini Tidak Ini Kebalik Ya Kalau Dinyatakan Dalam W Di bawah Harusnya 13 Dibagi W Ya Kalau Ini Dibali Ini Juga Dibali Adalah 2 Dikali Dibagi 5 Ternyata Disini Saat 13 Nya Di atas 5 Nya Yang Di atas Atau Dikalikan Silang Boleh Juga W Dibandingkannya Dari Kiri Ke Kanan Bukan Dari Atas Ke Bawah Boleh Juga W Dibagi 5 Dari Kiri Ke Kanan Gini Boleh Juga Kalau W Dibagi 5 W Dibagi 5 Sama Dengan 13 Dibagi 2 Boleh 13 Dibagi 2 Ada W Ini Yang A Berarti Jadi Ini W Dibagi 5 W Dibagi 5 Adalah 13 Dibagi 2 Boleh Juga Kita Membandingkan Itu Dengan Kanan Atau Kanan Dengan Kiri Kalau Lurus Ini Arah Panah Sama W Dibagi 5 Sama Dengan 13 Bagi 2 Kalau Terbalik Arah Panah Sama Terbalik Oke Nomor 15 Sebuah Foto Ukuran 3x4 Ini Foto Berarti Disini Panjangnya Adalah 4 Lebarnya Adalah 3 Ini Fotonya Apabila Foto Tersebut Diperbesar Dan Sisi Yang Paling Panjang Menjadi 9 Fotonya Diperbesar Diperbesar Menjadi Segini Sisi Yang Panjang Sekarang Jadi 9 Maka Sisi Terpendek Menjadi Sisi Pendek Saya Simbolkan X Ini Perbandingan Lurus Jadi Cara Ngitungnya Adalah X Dibagi 3 Kan Lurus Para Arapannya Sama X Dibagi 3 Sama Dengan 9 Dibagi 4 Sama Dengan 9 Dibagi 4 Ini Kalikan Silang Kesini X Sama Dengan 9 Dikali 3 Dibagi 4 Kalinya Saya Kasih Titik Aja Biar Tidak Sama Dengan X Berarti 27 Dibagi 4 Biar cepat Saya pakai Kalkulator Saja 27 Dibagi 4 27 Dibagi 4 Ya Sama Dengan 6,75 6,75 Ya Jadi Yang C 16 Sekarang Jika A Dibanding B 3 Banding 4 Maka 6 A Plus B Dibanding 4 A Plus 5 B Adalah Berapa Banding Berapa Nah Dalam Perbandingan Biar Enak Kita Nyatakan Dalam A Semua A B Semua Ya Atau B B Jadikan A Jadi Harus Sama-sama A A Sama-sama B Mau Jadi mana A Sama Dengan 3 Per 4 B Sehingga Pernyataan Ini Akan Menjadi Ya 6 A Akan Saya Rubah 6 A 6 Dikali A Adalah 3 Per 4 B 3 Per 4 B Ditambah B Ya Dibanding Itu Sama Dengan Dibagi Dibagi A Saya Gantikan B 4 Dalam Kurung 3 Per 4 B Ya Kemudian Ditambah 5 B Tambah 5 B Nah Ini Sama Dengan Berapa Oke 6 Dan 4 Ini Sama-sama Kita Coret Dulu Kita Coret Dulu Ya Ini Sama-sama Kita Bagi 2 4 Bagi 2 6 Bagi 2 Adalah 3 Ya Ini 4 Dengan 4 Lebih Enak Ini Langsung Habis Langsung Kita Coret Habis Ya Oke Sekarang Kita Akan Tambahkan Ya 3 Kali 3 Adalah 9 Berarti 9 Per 2 B Ditambah B B Biar bisa Ditambahkan B Jadikan 2 Per 2 2 Per 2 B Dibagi Nah Ini tinggal 3 B 4 Sudah Dicoret 3 B Tambah 5 B 3 B Tambah 5 B Untuk Yang Atas 9 Per 2 Ditambah 2 Per 2 Adalah 11 Per 2 11 Per 2 B Dibagi 3 Tambah 5 8 8 B Disini B 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 11 Dibagi 2 Dikalikan 8 2 Dikali 8 Sama Dengan 11 Dibagi 16 Itu adalah Jawabannya Atau 11 Dibagi 16 Adalah 11 Dibanding 16 Ini Sama Dengan Dibagi Dibanding Sama Dengan 11 Dibanding 16 Oke Sekarang Nomor 17 Nomor 17 Saya Geser Sedikit Reni Mengoleksi Buku Bacaan Berupa Novel Sebanyak 72 Buku Rasio Jumlah Novel Bergenre Drama Dan Misteri Drama Dibanding Misteri Adalah 7 Dibanding 5 Ya Koleksi Novel Dan Misterinya Ya Disini Drama Ditambah Misteri Ini Adalah Novel Ya Banyaknya Novel Ada 72 Ya Banyak Novel Misteri Harus Reni Beli Lagi Supaya Rasio Kedua Genre Novel Tersebut Berarti 1 Banding 1 Ya Jadi Sekarang Kita Akan Hitung Berapa Jumlah Drama Berapa Jumlah Misteri Ya Sekali Lagi Saya Baca Rasio Jumlah Novel Bergenre Drama Dan Misteri Adalah 7 Banding 5 Banyak Novel Misteri Yang Harus Dibli Reni Lagi Supaya Rasionya 1 Banding 1 Supaya Jumlahnya Sama Kita Hitung Jumlah Misterinya Atau Jumlah Dramanya Salah Satu Jadi Untuk Menghitung Kita Menggunakan Rasionya Rasio Dari Drama Tambah Misteri Drama Ditambah Misteri Kalau Dibanding Dibanding Mana aja Boleh Kita ingin Menghitung Misterinya Dibanding Misteri Sama Dengan Kalau Dari Perbandingannya Drama Tambah Misteri Adalah 12 12 Dari Mana Dari Rasio Drama Dan Misteri Perbandingan 7 Dan 5 Ini Dan Perbandingan Misterinya Adalah Berapa Disini 5 5 Sekarang Angkanya Kita Masukkan Drama Tambah Misteri Adalah 72 Misteri Yang Kita Cari Berapa Jumlahnya Kemudian Perbandingannya Ini Sama Dengan 12 Dibanding 5 Karena Misteri Yang Dihitung Kita Balik Aja Misteri Bagi 72 Sama Dengan 5 Dibagi 12 Maka Banyaknya Buku Misteri Yang Ada Ya Adalah 72 Dikalikan Kesini Berarti 5 Per 12 Dikali 72 72 Dibagi 12 Dulu Terus Dikalikan 5 Ya Jadi Disini 72 Dibagi 12 Itu Dapat Berapa Dapat 4 Ya Atau Pakai Kalkulator Aja Biar Cepat Ya 72 Siapa Tau Salah Dibagi 12 Ya Sama Dengan 6 Bukan 4 6 6 Kali 5 30 Berarti Ya Ini Adalah 30 30 Misterinya Kalau misterinya 30 Kita Hitung Dramanya Berapa Drama Tinggal Mengurangkan Ya Sama Dengan 72 Dibagi Dikurangi 30 Ya Dikurangi 30 Dapat Berapa Ini Ini 2 Ini 7 Kurangi 42 Ya Dan Dramanya 42 Misterinya 30 Beli Berapa Buku Misteri Lagi Biar Jumlahnya Sama Rasio 1 Banding 1 Jumlahnya Sama Yaitu 42 Dikurangi 30 Ya Sama Dengan 2 Berarti Beli 12 Buku Drama Lagi Biar Apa Biar Jumlahnya Sama Sama 42 Ya Karena Jumlah Drama Ini Adalah 42 Kita Kerjakan Nomor 18 Sekarang Jika A Tambah B Dibanding A Dikurangi B Adalah 1 Banding 5 A Ditambah B Dibanding Itu Sama Dengan Dibagi A Dikurangi B Sama Dengan 1 Dibagi 5 Maka Ini Nanti Nilainya Berapa Ya Jadi A Kwadrat Tambah B Kwadrat Dibagi A Kwadrat Plus B Kwadrat Itu Sama Dengan Berapa Ya Yang Ditanya Adalah A Kwadrat Min B Kwadrat Dibagi A Kwadrat Plus B Kwadrat Ini Sama Dengan Berapa Untuk Menjawab Soal Ini Kita Bisa Kan Diketahunya Ini Dari Diketahui Ini Bisa Kita Tuliskan Menjadi Seperti Ini Kita Cari Dulu A Kwadrat Min B Kwadrat Dan A Kwadrat Plus B Kwadrat Jadi Langkahnya Adalah Anggap saja Ini Saya kasih Nama Persamaan Satu Dari Persamaan Satu Ini Kita Akan Mengkwadratkan Keduanya Jadi Ruas Kiri Dikuadratkan Ruas Kanan Dikuadratkan Berarti A Plus B Ini Yang Atas Saya Kwadratkan Yang Bawah Juga Saya Kwadratkan A Min B Ini Saya Kwadratkan Begitu Juga Yang Kanan Semuanya Dikuadratkan Satu Kwadrat Per Lima Kwadrat Karena Yang Di Kiri Dikuadratkan Semuanya Yang Kanan Juga Harus Dikuadratkan Jadi Langkah Pertama Sebenarnya A Plus B Ini A Min B Ini Kita Kwadratkan Sama Dengan Satu Per Lima Ini Kita Kwadratkan Terus Kemudian Dari Sini Baru Kesini Jadi Pernyataan Ini Bisa Kita Rubah Menjadi Seperti Ini Kemudian A Plus B Kwadrat Ini Adalah A Kwadrat Tambah 2 AB Plus B Kwadrat Jadi A Kali A Plus B Kalau Dikuadratkan Kalau Kalian Belum Hapal Dihafalkan Sementara Kalau A Min B Kita Kwadratkan Akan Menjadi A Kwadrat Min 2 AB Plus B Kwadrat Kalian Bisa Mendapatkannya Dari Perkalian Pelangi A Plus B Kwadrat Ini Sama Dengan A Plus B Dikalikan A Plus B Jadi A Kali A Kemudian A Kali B B Kali A B Kali B Seperti Itu Begitu Juga Dengan A Min B Kwadrat Ini Adalah A Min B Dikalikan Dengan A Min B Kalian Kalikan Sendiri Ini Kali Ini Ini Kali Ini Ditambah Ini Kali Ini Ditambah Ini Kali Ini Jadi Jadi Kita Kita Langsung Pada Hasil Ini Ini Akan Menjadi Berapa Satu Dibagi 25 Kemudian Kita Kalikan Silang Ini Kalikan Sini Ini Kalikan Sini Menjadi 25 A Kwadrat Ditambah 50 Dari AB Ditambah 25 B Kwadrat Saya Geser Sedikit Ini Akan Sama Dengan Ini Dikalikan Ini Ini Adalah A Kwadrat Dikalikan Minusnya Minusnya Yang Dibawah Benar Kita Lihat Sekali Lagi Jangan Sampai Salah Minusnya Disini Yang Dibawah Oke A Kwadrat Minus 2 AB 2 AB Minus Plus B Kwadrat Kalau Ini Saya Kalikan Kesini Ya Dikurangkan Ya AB Saya Apa Pindah Ke Kanan Ini Akan Menjadi 24 Ya 25 A Kwadrat Kalau A Kwadrat Dipindah Ruas Ke Kiri Menjadi Minus A Kwadrat Menjadi 24 A Kwadrat Ini Tambah Ini B Nya Dipindah Ruas Kesini Ini Menjadi 24 B Kwadrat Plus 50 Ini Kalau Saya Pindah Ruas Ke Kanan Menjadi Min Ya Jadi Min 52 52 AB AB 52 Dari Dari 50 AB Dimendah Ruas Ke Kiri Menjadi Min 50 Ya Jadi Semua Kemudian Saya Bagi 4 Ya Biar Sederhana Berarti 6 Ya A Kwadrat A Kwadrat Ditambah 6 B Kwadrat Sama Dengan Minus Ya Minus 13 AB Ya Atau A Kwadrat Tambah B Kwadrat Adalah Minus 13 Per 6 Dari AB Semua Saya Bagi 6 Oke Ini Untuk A Kwadrat Plus B Kwadrat Beres Bagaimana Dengan A Kwadrat Min B Kwadrat Ini Ya Ini Kita Gunakan Persamaan Satu Lagi Ini A Plus B Yang Di bawah Adalah A Min B Ini Sama Dengan Satu Per Lima Nah Disini Biar Kita Mendapatkan A Min B Nya Dalam Bentuk Kwadrat Seperti Ini Ini Saya Kalikan A Plus B Per A Plus B Ya Kalau Dikalikan Dengan Bilangan Yang sama Hasilnya Kan Satu Ini Kan Hasil Satu A Plus B Dibagi A Plus B Kan Satu Dikalikan Satu Identitas Perkalian Jadi Boleh Ya Ini A Menjadi A Kwadrat Plus 2 AB Plus B Kwadrat Ini A Menjadi A Kwadrat Min B Kwadrat Sama Dengan Satu Per Lima Padahal A Kwadrat Plus 2 AB Plus B Kwadrat Adalah Min 13 Per 6 Jadi 2 AB Ini Saya Jadikan Per 6 Menjadi A Kwadrat Plus B Kwadrat Ini Saya Masukkan Min 13 Per 6 AB 6 AB 6 AB Ini Adalah A Kwadrat Plus B Kwadrat nya Min 2 AB Ini Saya Jadikan Plus 2 AB Saya Jadikan Per 6 Jadi 12 AB Per 6 Dibagi A Kwadrat Min B Kwadrat Sama Dengan 1 Per 5 Oke Kita Lanjutkan Untuk Berikutnya Kita Akan Kurangkan Ini Ini Akan Menjadi Minus 1 Per 6 AB Dibagi A Kwadrat Min B Kwadrat Ya Ini Akan Sama Dengan 1 Per 5 Ya Kita Geser Sedikit Ya Maka Ini Tinggal Ngalikan Silang Kesini Jadi Minus 5 Per 6 AB Ya Ini Akan Menjadi Ini Kalikan Silang Kesini A Kwadrat Min B Kwadrat Jadi Kita Sudah Punya Perbandingannya Minus 5 Per 6 AB Adalah A Kwadrat Min B Kwadrat Kita Masukkan Kesini Minus 5 Per 6 AB Ya Dibagi Ya A Kwadrat Min B Kwadrat Adalah Minus 5 Per 6 AB Kemudian Kita Sudah Punya A Kwadrat Plus B Kwadrat Adalah Minus 13 Per 6 AB Nah Kita Bisa Mencoret Apa Yang Bisa Kita Coret Saya Sederhanakan AB Bisa Kita Coret Ya 6 Bisa Kita Coret Ya Kemudian Ini Akan Sama Dengan Minusnya Juga Bisa Coret Ya Minusnya Juga Kita Coret Sekalian Ya Kita Coret Minusnya Ya Ini Akan Sama Dengan 5 Banding 13 5 Per 13 Ini Adalah A Kwadrat Min B Kwadrat Per A Kwadrat Plus B Kwadrat Kita Lihat 5 Per 13 Itu Bisa Kita Tulis 5 Banding 13 Jadi Jawabannya Adalah Yang B Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Agak Panjang Yaitu Nomor 19 Nomor 19 Nomor 19 Kembali Pake Biru atau Merah aja Nggak apa Nomor 19 Jarak Jarak Antara Dua Kota Pada Peta Adalah 2 cm Jarak Sebenarnya Kedua Kota Tersebut Sebenarnya 80 Kilometer Sekali Yang Digunakan Peta Tersebut Adalah 80 Kilometer Ini Kita Jadikan Sentimeter Karena Kita Dibandingkan Dengan Sentimeter Adalah 80 Nol 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 Ditambah 5 1 2 3 4 5 Berarti 8 juta Centimeter Skala Adalah Jarak pada Peta Dibanding Jarak Sebenarnya Jarak Pada Peta Adalah 2 Jarak Sebenarnya Adalah 80 Juta 8 Juta 6 Berarti Skalanya Bisa Sama-sama Bagi 2 1 Dibanding 4 Juta 4 Juta Jadi 1 Per 4 Juta Adalah 1 Banding 4 Juta Oke Kita Lanjutkan Lagi Nomor 20 Di Antara Nilai P Berikut Yang Memenuhi Proporsi P Per 7 Adalah 21 Per 49 Adalah Oke Nilai P P P P Disini 49 Dengan 7 Bisa Disederanakan Dapat 7 Maka P Adalah 21 Bagi 7 Adalah 3 Ini cepat Yang lama Nomor 18 Sampai Panjang Sekali Sekarang Kita Lanjutkan Pada Soal Urean Urean Sekarang Sekarang Baca Untuk Kesehatan Perhatikan Tabel Di bawah Ini Persentase Akses Air Minum Layak Rumah Tangga Di Indonesia Air Minum Layak Ini Tahun 2000 Tahun 2011 Ada Kota Desa Bandingkan Persentase Akses Air Minum Layak Perkotaan Terhadap Pedesaan Dan Persentase Akses Air Minum Layak Perkotaan Terhadap Perkotaan Tulislah Pernyataan Untuk Masing-masing Tahun Kalau persentase Nanti Kota Antara Kota Dibanding Desa Pada Tahun 2000 Ya Saya tahu Taruh Di sini Aja ya Saya Hitung Tahun 2000 Nanti Tahun 2011 Kalian Hitung Sendiri Ya Jadi Untuk Perkotaan Untuk Tahun 2000 Adalah Kota Banding Desa Kali 100% Jadi Caranya Adalah 46 Kali 0 Koma Bukan Kali Ya 46 Koma 02 Ya Koma 02 Dibagi Ya Persentase Perkotaan Dibanding Perdesaan Berarti Dibanding Perdesaan 31 31 Koma 31 Kali 100% Kali 100% Biar cepat Saya pakai Kalkulator Jadi Ini adalah 46 Ya Koma 02 Dibagi 31 Koma 31 Koma 31 Sama Dengan Kali 100 Persen Kali 100 Persen 146 Koma 98 Persen 146 146 Koma 98 Persen Ya Ini Perkotaan Dibanding Pedesaan Kalau Pedesaan Dibanding Perkotaan Ya Tinggal Balik 31 Koma Dibagi 46 Koma 02 Kali 100 Persen Ya Ini Pedesaan Dibanding Perkotaan Kita Tinggal Balik Jadi 31 Koma Dibagi 46 Koma 02 Ya Sama Dengan Berapa Kali 100 Ya 68 Koma 03 68 Koma 03 Persen Ya Jadi Lebih Rendah Yang 2011 Caranya Sama Ya Ini Tulisan Pernyataan Untuk Masing-masing Tahun Ini Caranya Sama Kalian Hitung Sendiri Ya Jelaskan Kenaikan Atau Penurunan Akses Air Minum Layak Di Perkotaan Dan Pedesaan Antara Tahun 2000 Dan 2011 Wah Ini Harus Kita Hitung Karena Harus Jelaskan Kenaikan Atau Penurunan Ya Persentase Di Kota Kalau Gitu Kita Hitung Sekalian Saya Hitung Di Sini 41 1 Dibagi 43 92 43 92 Kali 100 Persen Ya Untuk Yang Ini Perkotaannya Kita Hitung Pakai Kalkulator Terpaksa Kita Hitung Ditanyakan Misalnya 41 1 41 1 Dibagi 43 92 43 92 92 Ya Kali 100 100 Ya 93 57 Jadi 93 57 Ya Di kota Akan Persentasenya Turun Ya Kalau Di desa Saya Kerjakan Pakai Ungu Persentasenya Harusnya Naik Ya Terhadap Kota Jadi Ini 43 92 Dibagi 41 Koma 1 Kali 100 Persen Sama Dengan Kita Kalikan 43 9 43 92 Dibagi 41 1 41 1 Sama Dengan Kali 100 100 Kali 100 106 8 106 8 Berapa Ini Tadi 106 86 Ya 86 Persen Jadi Pada Rentang Tahun 2000 Ke 2011 Persentase Kota Terhadap Desa Turun Ya Artinya Persentase Desa Terhadap Kota Naik Ya Ini Adalah Persentasenya Naik Ya Ini Tentu saja Ini Akan Turun Oke Nomor Dua Ratna Ingin Membeli Ya Sebentar Bentar Ini Tadi Jelaskan Kenaikan Atau Perluan Akses Minum Meraya Di Perkotaan Dan Perdesahan Antara Sudah Tadi ya Jadi Kalau yang Satu Naik Berarti Yang satu Turun Nomor Ratna Ingin Membeli Mie Instant Ratna Memiliki Dua Pilihan Tempat Untuk Membeli Mie Instant Di Anda Mart Dan Ratna Di Membeli Dua Tempat Di Anda Mart Ratna Membeli Tujuh Bungkus Mie Instant Di Anda Mart Jadi Tujuh Bungkus Mie Ya Tujuh Bungkus Mie Instant Seharga 13.000 Ya Jadi Mie Instant Perbuah Biayanya Berapa itu Kita hitung 13.000 Dibagi Tujuh Ya 13.000 13.000 Atau kita baca dulu saja Sedangkan Di Sandy Mart Di Sandy Mart Ya Ini Nah ini Panah Kita saja ya Ini Panah Bukan Sama Dengan Di Sandy Mart Ratna Membeli 6 Bungkus Mie Instant 6 Mie Instant Ya Ini Harganya Adalah 11.000 11.000 Ya Toko Manaka Yang Bisa Kalian Sarankan Ke Ratna Jelaskan Ini Perbungkusnya Kita Hitung Ya Perbungkusnya Ini 13 Per 7 13.000 Ya Dibagi 7 Ya Sama Dengan Berapa Ini Atau Kita Bandingkan Saja Ya Sebenarnya 13.000 Perbungkusnya Ya Per 7 Ya Biar Lebih Enak Ini Mana Yang Lebih Mahal Dari 6 Per 11.000 11.000 Per 6 11.000 6 Bungkus 6 Bungkus Mana Kita Kalikan Aja 13 X 6 Ya 6 Kali 3 Adalah 18 Ya 6 Kali 3 18 6 Kali 1 6 6 6 Tambah 1 7 Berarti 78 Ini 7 Kali 11 Adalah 77 Ya Berarti Yang 13 Bungkus Per 7.000 Ini Yang Lebih Mahal Ini Yang Lebih Murah Jadi Sebaiknya Kita Sarankan Ke Sandimat Kita Tinggal Bandingkan Ya Enggak Usah Ngitung Sampai Detail Ya Dan Ribunya Enggak Perlu Kita Tulis Juga 13 Itu Aja Ini 11 Itu Aja Kita Kalikan Kesini 78 Kita Kalikan Sini 77 Berarti Yang 78 Ini Yang Lebih Mahal Ya Harganya Nah Kita Sarankan Ke Sandimat Saja Oke Kita Lanjutkan Nomor 13 Saya Pakai Warna Biru Aja Lebih Enak Oke Kota A Dan B pada peta Berjarak 6 cm Ya Jarak Sebenarnya Kedua Kota Tersebut Adalah 12 Km Kota B Dan Kota C Pada Peta Yang Sama Berjarak 4 cm Maka Jarak Sebenarnya Kota B Dan C Ini Kalau Perbandingan Lebih Enak Gini Aja Ini Peta Banding Sebenarnya Peta Dalam Sentimeter Sebenarnya Dalam Meter Kilometer Jadi Kita Enggak Perlu Konversi Pada Peta Ini 6 cm Sebenarnya Adalah 120 Kilometer Kalau Pada Peta 4 cm Sebenarnya Berapa Sebenarnya Adalah Berapa Ini Perbandingan Lurus Jadi Bawah Bagi Atas Sama Dengan Bawah Bagi Atas S Dibagi 120 Sama Dengan Bawah Bagi Atas 4 Dibagi 6 4 Dibagi 6 6 Dengan 120 Kita Sederanakan Dulu Dapat 20 Maka S Sama Dengan 20 Kali 4 Adalah 80 4 Kali 20 Adalah 80 Satuannya Adalah Kilometer Jelas 6 Lebih Besar Daripada 4 Jadi 120 Lebih Besar Daripada 80 Nomor 4 Rasio Dari Dua Bilangan Adalah 3 Per 4 Misalnya Dua Bilangan A Per B A Dibandingkan B Adalah 3 Dibanding 4 Jika Masing-masing Bilangan Ditambah 2 Saat A Ditambah 2 Dibanding B Ditambah 2 Ini Sama Dengan 7 Per 9 Tentukan Hasil Kali Kedua Bilangan Itu Kita Cari Dulu Bilangan A Dan B Berapa Ini Bisa Kita Kembangkan Bahwa A Dibagi B 3 Per 4 Artinya A Ini Adalah 3 Per 4 Dikali B Maka Ini Kalau Kita Substitusikan Ke Persamaan Kedua Jadi A Itu Kita Jadikan 3 Per 4 Dari B Ditambah 2 Ditambah 2 Ini Akan Sama Dengan B Ditambah 2 Ini Adalah 7 Per 9 B Tambah 2 Dikalikan Kesini 9 Dikalikan Kesini Jadi 9 Kalikan 3 Per 4 Adalah 27 Per 4 27 Per 4 27 Ini Adalah 7 27 Per 4 B Ditambah 9 Kali 2 Adalah 18 Sama Dengan B Kali 7 B Kali 7 Ini Biar Ada Perempatnya Atau Gini Aja 7 B Dulu 7 B Tambah 2 Kemudian 7 B Pindah Ruas Kekiri Sekalian 7 Ini Bagian 4 27 Per 4 B 7 Dikalikan 4 Dikurangi 28 Per 4 7 Kan Bisa Ditulis 28 Per 4 Ini Satuannya Kita Samakan Penyebutnya Kita Samakan Biar Bisa Dijumlakan Ini B Sama Dengan 18 Pindah Ruas Kekiri Adalah Min 18 Tambah 2 Adalah Min 16 Kemudian 27 Kurang 8 Adalah Min 1 Min 1 Per 4 B Adalah Min 16 Maka B Adalah 16 Kali 4 16 Kali 4 Adalah 64 Minusnya Hilang Jadi Plus Karena Dikalikan Min 4 Ini Adalah 64 Kita Dapatkan A Adalah 3 Per 4 B A 3 Per 4 B Berarti 3 Per 4 Dikalikan 64 Ini Dicoret Dapat 16 Beri A Adalah 3 Kali 16 3 Kali 6 18 3 Kali 1 4 3 Kali 1 1 1 4 8 Berarti A Kali B Ini Adalah 64 Dikali 48 Sama Dengan Kalau Kita Kalikan Pakai Kalkulator Saja Biar Cepat Ini Akan Menjadi 64 Kita Kalikan Dengan 48 Akan Sama Dengan Berapa 3 2072 30 3072 Ini Adalah Hasil Perkalian Kita Akan Lanjutkan Nomor 5 Masalah Terbuka Kita Pakai Warna Biru Berikut Ini Sebaran Titik Koordinat Yang Menunjukkan Jarak D Terhadap Waktu T Di Disini Adalah Jarak D Dan Waktu Yang Kanan Variable D Dalam Satuan Meter Dan Satuan T Dalam Satuan Detik Grafik Tersebut Menjelaskan Seseorang Berjalan Dari Detektor Gerakan Menjauhi Detektor Taksirlah Seberapa Cepat Orang Ini Bergerak Jelaskan Bagaimana Kamu Mengetahuinya Ini Karena Ini Adalah GLB Gerak Lurus Beraturan Rupusnya Kecepatan Ya Taksirah Berapa Cepat V Adalah S Per T Di mana V Adalah Ini Apa Kecepatan Ini Jarak Terhadap Waktu Kecepatannya Adalah Kita bisa Ngambil Jarak Dimana Ini Dua Dua Di Sini Saat Waktunya Dua Ya Jaraknya Berapa Ini Ini Di setengah Disini Satu Disini Satu Setengah Dua Ya Saat Waktunya Dua detik Jaraknya Adalah Dua meter Berarti Sama dengan Dua Dibagi Dua Sama dengan Satu meter Per Sekon Ya Satu meter Per sekon Kalau Satu sekon Ya Kita Lihat disini Satu meter Kalau Dua sekon Dua meter Tiga sekon Tiga meter Dan seterusnya Ya Meter Per Sekon Buatlah Tabel Taksirannya Dengan Grafik Disamping Ya Ini kan Tadi Taksir Ya Tabel Taksirannya Dengan Grafik Disamping Saat Ini 0,5 Sekon Dia Adalah 0,5 Meter Jadi Ini Adalah Waktu Disini Kecepatan Disini T Disini V Buat Buat Tabel Taksirannya Dengan Grafik Disamping Ya Oh Kita Enggak Enggak Harus Bikin Tabel Taksirlah Berapa Cepat Orang Ini Sudah Buat Tabel Yang Taksirannya Buat Tabel Yang Taksirannya Sama Dengan Grafik Samping Kita Bikin Tabel Aja Gak Apa Saat T Nya 0,1 Ini Adalah 1 Saat T Nya 1 Kecepatannya Adalah 1 Saat T Nya Adalah Disini 1 Disini Enggak Ada 1 Sekitar 0,9 Disini 0,5 0,5 Saat Ini 1 Jaraknya 0,9 0,9 Bagi 1 Ini 0,9 Ini Detik 0,5 Harusnya Saya Nulisnya 0,5 Terus Detik Ke 1 Ternyata Kecepatannya 0,9 Sekarang Detik Ke 1,5 1,5 Kecepatannya Berapa Ini 1,5 Juga 1,5 Bagi 1,5 Adalah 1 Sekarang Detik Kedua Detik Kedua Disini Tepat 2 Ini 1 Satu Kali Lagi Saya Ambil Detik Ke 1,5 Detik Ke 1,5 1,5 2,5 Maksud saya Detik Ke 2,5 Disini Kecepatannya Hampir 3 Hampir 3 Disini Kecepatannya Sekitar 2,5 2,9 Disini 2,9 2,9 Nah Ini Kita Hitung 2,9 Dibagi 2,5 2,9 Dibagi 2,5 2,5 Kecepatannya 1,16 1,16 Sekitar 1 Dan Seterusnya Kalian Hitung Sendiri Kemudian Apakah Sebaran Plot Ini Menunjukkan Perbandingan Senilai Atau Berbalik Nilai Ya Sebaran Plot Ini Jelas Senilai Ya Jadi Karena Jarak Dan Waktu Itu Berbanding Lurus Semakin Besar Waktunya Jaraknya Juga Sepanding Ya Kalau Waktunya Jadikan Dua Kali Lipat Ternyata Jaraknya Juga Dua Kali Lipat Berbanding Lurus Tentukan Persamaan Ya Dari Perbandingan Jarak Terhadap Waktu Grafik Di Samping Disini Kita Jarak Terhadap Waktu Tentukan Persamaan Dari Perbandingan Jarak Terhadap Waktu Ya Jadi Kita Bisa Jarak Itu S Ya Ini Kecepatannya V Dibagi T Kecepatannya Di Sekitar 1 Ya Jadi Bisa Kita S Sama Dengan Seperti Ya Seperti Ini Bisa Ya Atau Ya T Ini Sama Dengan 1 Per S Kalau Kita Gunakan Ini Sebagai X Ini Sebagai Y Sebagai Alternatif Ya Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Ini Kan D Terhadap T Jadi Disini S nya Disimpulkan D Kita Ikut Aja Ini D Ini D Ini D Ya Oke S nya Itu D Distant Ini S nya Kita Ganti D Gitu Aja Biar Sesuai Dengan Ini Misalnya Kita Ganti X Dengan Y Tinggal Ganti Aja D nya Y Y Sama Dengan 1 Per X Atau X Sama Dengan 1 Per Y Kalau Versi X Dan Y Oke Kalau Versi Sebelumnya Saya Bukan D Tapi S Yang Tadi S Per D Ya Kita Lanjutkan Aja Untuk Soal Di Bawahnya Lo Ini Sudah Habis Kita Scroll Ke Atas Kita Cari Nomor 6 Ini Nomor 6 Suhu Lautan Nomor 6 Grafik Di bawah Menunjukkan Suhu Air Di Samudera Pasifik Asumsikan Suhu Dan Kedalaman Laut Berbanding Terbalik Ya Ini Berbanding Terbalik Sekali Lagi Pada Kedalaman Yang Lebih Dari 900 Meter Ya Kita Scroll Ke Bawah Tentukan Persamaan Yang Berhubungan Dengan Suhu T Dan Kedalaman Laut M Ya Jadi Persamaannya Suhu T Adalah Sebuah Konstanta Dibagi M Ya Kedalaman Atau Kedalaman Ini Y Ya Di Sini M Nya Adalah Kedalamannya X Kedalamannya X Jadi Bisa Y Sama Dengan K Dibagi X Ini Kita Pakai Y Dan X Ya Oke Jadi Y Ini Adalah Suhu T Itu Adalah Y Kedalamannya Meternya Itu Adalah X Ya Ini Dalam Meter Adalah X Oke Jadi Persamaannya Bisa Seperti Ini Kita Misalnya Mau Menghitung K Tentukan Suhu Kedalaman 5000 Meter Kita Hitung K Berapa Dulu Kita Disini Sudah Dikasih Titiknya Ini Sebagai K Maka K Sama Dengan Y Dikali X Y Disini Adalah 1,2 1,2 Adalah Suhu Airnya X Adalah 3700 Ini Dikalikan 3700 Ini Kita Cari K Dulu Adalah 1,2 Dikali 3700 Sama Sama Dengan 4440 Jadi 4440 Jadi Persamaan Kita Y Sama Dengan 4440 Dibagi X Sekarang Dienginkan Kedalamannya Ada 5000 Suhunya Berapa Y Itu Suhu Y Berarti 4440 Dibagi 5000 Tinggal Bagi 5000 Angkanya Kita Sudah Punya Dibagi 5000 523 Sama Dengan 0,888 0,888 Ya 8 Suhunya Dalam Apa Ini Derajat Apa Tidak Jelas Suhu Air Gitu Aja Tidak Jelas Derajat Celsius Ya Oke Mungkin Derajat Celsius Kita Anggap Seperti Itu Aja Biasanya Kita Pakai Suhu Dalam Derajat Celsius Disini Tidak Ada Keterangan Suhunya Dalam Apa Ya Suhu Air Gitu Aja Disini Kita Lanjutkan Sekarang Nomor 7 Berjalan Pada Gambar Di atas Menunjukkan Jejak Kaki Seorang Pria Yang Berjalan Panjang Langkah P Adalah Jarak Antara Dua Ujung Kaki Jadi Ini P Dua Ujung Kaki Itu Adalah Jaraknya Untuk Pria Rumus N Per P Sama Dengan 140 Menunjukkan Hubungan Antara N Dan P N Menunjukkan Langkah Per Menit Jadi Ini Kecepatan N Itu Jadi N Itu Langkah Per Menit Sedangkan P Menunjukkan Panjang Langkah Panjang Langkah Ini Adalah P Berarti Ini Adalah Kecepatan Jadi Kalau Kita Di IPA Ini S N Itu S Langkah Per Menit V Langkah Per Menit Ini Adalah V Dibagi P Adalah Panjang Panjang Biasanya Kita Simbolkan S V Dibagi S Itu Adalah T V Dibagi S Oh Bukan V Itu S Kali T Ini Adalah Konstanta Ini Adalah Konstanta Jadi Ini Adalah Kebiasaan Kita Di Ini Adalah Kecepatan Ini Jarak Jadi Ternyata Mungkin K Ini Bukan T Tapi Frekuensi Frekuensinya Seperti Oke Jika Rumus Di atas Menunjukkan Langkah Kaki Heri Dan Dia Berjalan 70 Langkah Per Menit Berarti N N Adalah 70 Untuk Heri N Sama Dengan 70 Berapakah Panjang Langkah Heri Tunjukkan Bagaimana Kalian Menentukannya Yang Ditanya Adalah P Disini Kita Sudah Dikasih Rumus N Per P Adalah 140 N N 70 Maka 70 Per P Sama Dengan 140 Jadi Kalau Ini Dibalik P Per 70 Ini Juga Dibalik 1 Per 140 140 Maka P Sama Dengan Kalikan Silang Kesini 70 Per 140 Yaitu P Adalah Setengah Ya P P Setengah Jadi P Sama Dengan Setengah 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 langkah Berarti ya Ini Dalam P Itu Aja Ya P Itu Menunjukkan Menunjukkan Panjang Langkah Jadi Baru Menempuh Setengah Langkah Ya Jika Rumus Di Atas Menunjukkan Bahwa Langkah Harry Dia Berjalan 70 Langkah Per Menit Ya Berapa Panjang Langkah Harry Yang Tunjukkan Jadi Panjang Langkah Harry Ini Adalah Setengah P Ya Setengah Dari Umumnya Orang Melangkah Mungkin Harry Ini Masih Kecil Ya Beni Mengetahui Bahwa Panjang Langkah Kakinya Adalah 0,80 Jika Rumus Tersebut Menunjukkan Langkah Kaki Beni Dari Ini P Milik Beni P Milik Beni Hitung Kecepatan Beni Berjalan Dalam Meter Per Menit Dan Dalam Kilometer Per Jam Tunjukkan Strategi Kalian Menyelesaikannya Ya Disini Kita Punya Rumus N Per P N Per P Ini Adalah 140 Dan Kita Lihat N Itu Satuannya Apa Menunjukkan Langkah Per Menit Ya Disini Tadi 72 Langkah Per Menit Satuannya Sudah Sama Ya N Adalah Langkah Per Menit N Ini Langkah Per Menit Ya Dan Disini P Beri Adalah 0,8 Berarti N Ini Untuk Beri N Beri Sama Dengan P Beri Dikali 140 Berarti Panjang Langkah Beri Adalah 0,8 Dikali 140 Panjang Ini Kita Kalikan Ya Clear Dulu 0,8 Dikali 140 Ya 112 112 Ya 122 Langkah Per Menit N Dalam Langkah Per Menit Langkah Per Menit Ya Jika Rumus Terput Menunjukkan Langkah Kaki Beni Hitunglah Kecepatan Beni Berjalan Dalam Meter Per Menit Diinginkan Dan Dalam Kilometer Per Jam Nah P Ini Berapa Meter Kita Lihat Dulu Ini Berjalan Pada Gambar Di Atas Menunjukkan Jejak Kaki Seorang Pria Yang Berjalan Panjang Langkah P Adalah Jarak Antara Dua Ujung Jejak Kaki Yang Berurutan Ini Tidak Ada Keterangan P Itu Berapa Senti Menunjukkan Hubungan Antara N Dan P N Menunjukkan Langkah Per Menit P Menunjukkan Panjang Langkah Per Meter P Menunjukkan Panjang Langkah Dalam Satuan Meter Tapi P Nya Itu Berapa Meter Tidak Jelas Satuannya Memang Meter Jika Rumus Di atas Menunjukkan Langkah Kaki Heri Berarti P Nya Dalam Meter Berarti Setengah Meter Berapakah Panjang Langkah Heri Tunjukkan Bagaimana Kalian Menentukannya Kalau P Setengah Berarti Setengah Meter Satuan P Adalah Meter Ternyata Ada Menunjukkan Langkah Dalam Meter Sudah Saya Lingkari Saya Cari Cari Kok Tidak Temu Tadi P Setengah Meter Jadi Ini Setengah Dalam Satuan Meter Jadi Ini Beni Diinginkan Meter Per Menit Per Menit Di sini Tadi N itu Langkahnya Sudah Per Menit Satuan N Menunjukkan Langkah Per Menit Jadi Sudah Benar Tadi Ini Yang Mau Saya Cari Ini Sudah N 70 Yang Mana Tadi 112 Langkah Per Menit Ini Sudah Benar Lalu Kita Beni Berjalan Dalam Meter Per Menit Ini Sudah Benar Ini Berarti Bukan Langkah Satuannya Ini Meter Sudah Karena P Satuannya Meter N Berarti Langkah Satuannya Kan Meter P Menunjukkan N Menunjukkan Banyaknya Langkah Per Menit Langkah Sendiri Satuannya Adalah Meter Ini Yang Bikin Saya Galau Tadi Berarti N Sama Dengan Boleh Juga Meter Karena Langkahnya Adalah Meter Per Menit Oke Sekarang Kita Diinginkan Meter Per Menit Dan Dalam Kilometer Per Jam Ini Ini kan Meter Per Menit Kalau Ingin Jadikan Kilometer Per Jam Dikalikan Ya Ini 112 Meter Jadikan Kilometer Itu Adalah Seper Seribu Ya Satu Per Seribu Kilometer Nah Menit Jadikan Jam Per 60 Satu Per 60 Ini Sudah Dalam Jam Kilometer Per Jam Seperti Ini Jadi Cara Menghitungnya Nanti Ini Ini Akan 112 Ya Dikali 60 Dibagi Seribu Ya Jadi Satu Per A Dibagi Satu Per B Ini Adalah B Per A Ya Ini Kalian Ingat-ingat Ya Kenapa 60 Jadi Di atas Nah Sekarang Kita Hitung Kecepatan Langkah B Ini Dalam Ini Sudah Kilometer Per Jam Ya Ini Nolnya Dicoret Ya Tinggal 112 Kalikan 6 Ya Dikalikan 6 Sama Dengan 670 Per 100 Ya 672 Per 100 Ya Ini Sama Dengan 6,72 Satuannya Adalah Kilometer Per Jam Oke Sekarang Soal Pisa Ya Mailing Dari Singapura Ya Mailing Mailing Dari Singapura Ya Ini Saya Kotai Biar Tidak Bingung Sedang 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 Mempersiapkan Kepergiannya Ke Afrika Mau Ke Afrika Jadi Dari Singapura Ke Afrika Afrika Selatan Selama Tiga Bulan Dan Dalam Pertukaran Dalam Pertukaran Pelajar Dia Harus Menukarkan Uang Dolar Singapura SGD Singapura Dolar Miliknya Menjadi Run Afrika Selatan Atau ZAR Mailing Mengecek Nilai Tukar Uang Asing Antara Dolar Singapura Dan Run Afrika Satu Dolar Singapura Sama Dengan 1,24 ZAR Jadi 1 SGD Ini Adalah 4,2 ZAR Oke Ini Saya ulang Lagi Sedikit Mailing Dari Singapura Sedang Mempersiapkan Kepergianya Ke Afrika Selatan Selama Tiga Bulan Dalam Pertukaran Pelajar Dia Harus Menunjukkan Uang Dolar Singapura SGD Miliknya Menjadi Run ZAR Pertanyaannya Mailing Mengecek Nilai Tukar Asing Antara Dolar Singapura Dan Run Afrika Selatan Yakni 1 Dolar Singapura Ini Adalah 4,2 ZAR Mailing Menukar 3000 Dolar Singapura Menjadi Run Afrika Selatan Dengan Nilai Tukar Tersebut Berapakah Uang Yang Diperoleh Mailing Dalam Run Afrika Selatan Jadi Sebenarnya Kalau 1 Dolar Ini SGD Kita Pakai Perbandingan Saja Lebih Enak 1 Dolar Singapura Ini Kalau Dalam ZAR Ini Adalah 4,2 Enak Kita Pakai Perbandingan Ini Saja 3,2 Kalau Di sini 5,000 Dolar Singapura 3,000 Maaf 3,000 Dolar Singapura 3,000 Dolar Singapura Ini Berapa ZAR Jadi Ini Dalam Saya simpulkan Z Itu aja Ini Perbandingan Lurus Maka Bawah Bagi Atas Adalah Bawah Bagi Atas Z Dibagi 4,2 Sama Dengan 3,000 Dibagi 1 Maka Dalam ZAR Adalah 3,000 Dikali 4,2 3,000 Dikali 4,2 Kita Tinggal Ngalikan 3,000 Dikali 4,2 3,1 2,3 Dikali 4,2 Jadi 12,600 Jadi Dalam ZAR Ini Akan Menjadi 12,600 12,600 ZAR Jadi Uangnya Dalam ZAR Ini Adalah 12,600 Oke Ini Sudah Yang A Sekarang Yang B Untuk Yang B Ketika Kembali Ke Singapura Selama 3 Bulan Mailing Uangnya Bersisa 3,900 ZAR Dia Menukarkannya Menjadi Dolar Singapura Perhatikan bahwa Nilai tukar Kedua mata uang Tersebut Telah Berubah Menjadi 1 Dolar Singapura Sekarang SGD Ini 1 Dalam ZAR Adalah 4 ZAR Ini 4 Ya Berapa Kalau 3,900 3,900 Ya Ini Oh Keliru ZAR ZAR Yang 3,900 Tinggal 3,900 ZAR Maka Dolar Singapurnya Sekarang Berapa Saya simpulkan D Bawah bagi atas Sama dengan Bawah bagi atas Karena ini Perbandingan lurus Ya D Dibagi 1 Tetap D Ya Adalah 3,900 Dibagi 4 Maka Dalam Dolar Singapura Uangnya Jadi 3,900 Bagi 4 3,900 Bagi 4 975 9 7 5 ZAR Ya Selama 3 bulan Nilai tukar Mata uang asing Telah berubah Menjadi 4,2 Menjadi 4,0 ZAR Per Dolar Singapura Apakah Hal ini Keberuntungan Yang didapatkan Mailing Bahwa nilai tukar Sekarang sebelumnya 4,0 Menjadi 4,2 ZAR Ketika dia Menukar ZAR Menjadi SGD Ya Apakah dia Beruntung Ya Berikan penjelasan Untuk mendukung Jawabamu Ya Ya Dia beruntung Karena Nilai Dolar Singapurnya Ini menjadi Lebih Besar Bayangkan Kalau Tidak ada Perubahan Tidak ada Perubahan Ya Saya kerjakan Pakai merah Ya Uangnya Tadi Tinggal Berapa Dalam ZAR Tinggal 3.900 Ya Kalau Tetap pakai Ini Di sini Dalam ZAR Adalah 3.900 Ini Dalam Dolar Singapura Berapa Bisa kita Hitung Bawah bagi atas Sama dengan Bawah bagi atas D dibagi Satu Adalah D dibagi Satu Adalah 3.900 Dibagi 4,2 Maka Dolar yang Akan Dapatkan Misalnya Tidak Berubah Adalah 3.900 Ya Dibagi 4,2 Sama Dengan 92,8 928,57 928,57 Bandingkan Dengan Ini Uang Yang Sejahtera Adalah 97 Bandingkan Dengan 928 Berarti Mailing Beruntung Ya Ada Penurunan Nilai Tukar Rupiah Ya ZAR Terhadap Dolar Singapura Oke Sekarang Kita Akan Lanjut Nomor 9 Ya Katrol Hubungan Antara Ukuran Katrol Dan kecepatan Berputar Berbanding Terbalik Ya Kecepatan Berputar Atau Kecepatan Rotasi Ya Semakin Besar Muternya Semakin Lambat Semakin Kecil Muternya Semakin Cepat Kalian Bisa Perhatikan Roda Sebedah Kalian Kalian Ngayuhnya Itu Tidak Begitu Cepat Karena Roda Apa Gear Di depan Itu Lebih Besar Daripada Gear Di belakang Tapi Putaran Roda Menjadi Cepat Oke Kita Lanjutkan Katrol Seperti Di atas Diameter Katrol A Dua Kali Diameter Katrol B Ini Saya Simbolkan DA Ini Diameter Bisanya Dbesar Kita DA Ini Adalah Diameter DB DB Dimana DA Ini Dua Kali DB Oke Kita Lanjutkan Katrol Seperti Gambar Di atas Diameter Katrol A Dua Kali Diameter Katrol B Sehingga Katrol A Berputar Sekali Katrol B Berputar Dua Kali Misalnya Katrol A Berdiameter Tiga Kali Katrol B Maka Ketika A Berputar Sekali Katrol B Berputar Tiga Kali Diameter Katrol B Yang Lebih Kecil Dibandingkan Diameter Katrol A Diameter Katrol B Yang Lebih Kecil Dibandingkan Katrol A Kecepatan Putaran Kecil Diameternya Muternya Semakin Cepet Berbanding Terbalik Kita Dapat Menyatakannya Dalam R Sama Dengan K Per D Dimana R Adalah Kecepatan Katrol Dalam Revolusi Per Menit RPM R Ini Dalam Revolusi Per Menit Atau Kita Singkat RPM Dan D Adalah Diameter Katrol Disini Simpulkan Dikit Kita Ikut Aja Dikecil Ternyata Diameter Katrol Dalam Apa Ini Meter Atau Sentimeter Tidak Jelas Katrol Diputar Terhadap Katrol A Diputar Terhadap Katrol B Katrol B Berdiameter 40 CM Dan Berotasi 240 RPM Ini Berbanding Terbalik Diameter Dan RPM Berbanding Terbalik Terbalik Katrol A Diputar Terhadap Katrol B Katrol B Berdiameter 40 CM Katrol B Berdiameter 40 cm Dan Berotasi 240 RPM 240 RPM Tentukan Kecepatan Katrol A Di sini VA Yang Diinginkan Jika Diameternya 50 50 Secara Logika Seharusnya Kalau Diameter Besar Kecepatannya Turun Kan Gitu Ini Adalah Perbandingan Terbalik Tadi Sudah Di Ada Di Disini Disebutkan Perbanding Terbalik Jadi Kita Untuk Kecepatan A Di Dalam IPA Ini Disebut Omega Bukan V Kita Pakai Simbol Yang Umum A Omega A Adalah Kecepatan Rotasi Jadi Bawah Bagi Atas Omega A Dibagi 240 Sama Dengan Bawah Bagi Atas Sama Dengan Atas Bagi Bawah Berbanding Terbalik 40 Banding 50 Ini Puluhnya Bisa Kita Coret Maka Omega A Bukan W Ini Bacanya Omega Omega A Sama Dengan 4 Per 5 Dikali 240 Biar Cepat Kita Pakai Kalkulator Saja Kalkulator 4 Dibagi 5 Dikali 242 40 192 192 RPM Satuannya Dalam RPM Berarti Tentukan Kecepatan Katrol A Jika Diameternya 50 Santralnya Seperti Ini Dan Jawabannya Adalah 192 RPM Katrol B Diputer Terhadap Katrol A Sekarang Saya pakai Biru Katrol B Diputer Terhadap Katrol A Katrol A Berdiameter Diameter Diameter A Adalah 30,48 30,48 Berkecepatan Ini RPM Berkecepatan 300 RPM Ini 300 RPM Katrol B Berdiameter 38,1 38,1 Berapakah Kecepatan Yang dihasilkan Katrol B Ini Yang ditanya Adalah VB VB Atau Kecepatan B Ini berbanding Terbalik B 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 300 Sama Dengan 30,48 Dibagi 38,1 Maka VB Adalah 30,48 Dibagi 38,1 Dikali 300 Sama Dengan Kita pakai Kakelator 30,48 Dibagi 38,1 Dikali 300 Sama Dengan 240 240 RPM Sekarang Pertanyaan Yang D Keliling Lingkaran Katrol Berbanding Lurus Dengan Diameternya Rumus Keliling Lingkaran Adalah Sama Dengan Pi Kali Diameter Ini Jelas Berbanding Lurus Jelaskan Jadi Semakin Besar D Semakin Juga Besar Keliling Jika Keliling Diperbesar Maka Diameter Juga Akan Membesar Ini Adalah Berbanding Lurus Atau Rumusnya K Keliling Lingkaran Dibagi Diameter Rasionya Tetap Yaitu Pi Ya Keliling Dibanding Diameter Adalah Rasionya Tetap Yaitu Pi Rasio Tetap Ya Pi Itu adalah 22 Per 7 Atau Ini adalah Konstanta Ya Konstanta 22 Per 7 Bagaimana Keliling Lingkaran Berpengaruh Jika Diameternya Dilipat Gandakan Ya Jadi Berbanding Lurus Ya Keliling Juga Akan Menjadi Berlipat Ganda Ya Jadi Sama Ya Jadi Dikalikan Dengan Faktor Yang Sama Dikalikan Dengan Faktor Sama Misalnya Kelilingnya Diklirikan Dua kali lipat Diameternya Juga Dua kali lipat Kelilingnya Jadi Tiga kali lipat Diameter Tiga kali lipat Ya Dikalikan Dengan Faktor Pengali Yang Sama Ya Oke Sekarang Ini sudah Nomor Sembilan Nomor Terakhir Yaitu Nomor Sepuluh Kita Scroll Ini Nomor Terakhir Kita Oke Biasanya Agak panjang Nomor Terakhir Ini ya Nomor Sepuluh Gunakan X Untuk Menyatakan Salah Satu Ukuran Panjang Bersegi Panjang Dan Y Untuk Menyatakan Ukuran Lebar Jadi Kalau Aku Punya Bersegi Panjang Seperti Ini Panjang 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 Adalah X Lebarnya Adalah Y Ini Padahal Panjang Sama Dengan X Lebar Sama Dengan Y Oke Gunakan X Untuk Menyatakan Salah Ukuran Persegi Panjang Gunakan Y Untuk Menyatakan Lebar X Untuk Panjang Buatlah Tabel Nilai Yang Mungkin Untuk X Dan Y Jika Luas Persegi Panjang Adalah 12 Jadi X Dikali Y sama dengan 12 kemudian dari tabel kalian buat gambar grafiknya jadi X dan Y 12 ya, ini X ini Y, kalau X nya 1 Y nya adalah 12, kalau dikalikan 12 kalau X nya 2, Y nya 6 kalau X nya 3, Y nya 4 ya, kalau X nya 4, Y nya 3, kalau X nya 6, Y nya 2, kalau X nya 12, Y nya 1 ya, seperti ini, ya kalau kita gambarkan dalam grafik ini adalah X, ini Y kalau X nya 1 ya, ini anggap saja 5, di sini 10, di sini 5, di sini 10 gitu ya kalau 5 di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kurang lebih seperti ini grafiknya saya gambar merah saat X nya 1 Y nya 12 ya, 12 di 10 di sini ya 11, 12 di sini saat 1, Y nya 12 saat X nya 2 Y nya 6 ini 2, Y nya 6 6 di sini X nya 3 3, Y nya 4 4 di bawahnya di sini ya, X nya 3 Y nya 4 di sini saat X nya 4 Y nya 3 4 di sini Y nya 3 kurang lebih di sini saat X nya 6 Y nya 2 6 kan setelah 5 ya 2 di sini saat X nya 12 Y nya 1 ya, 10 11, 12, 1 ya jadi grafiknya menjadi seperti ini kalau kita gambar nah ini jelas merupakan perbandingan terbalik ya apakah hubungan X dan Y senilai tidak ya berbalik nilai ya atau bukan keduanya jelaskan alasan kalian berbalik nilai kenapa? karena X dan Y ada 12 ini adalah rumusnya jadi rumusnya adalah Y sama dengan 12 per X ini adalah rumus kas dari perbandingan terbalik dengan 12 adalah konstanta konstanta oke buatlah tabel nilai yang mungkin untuk X dan Y jika luas persegi panjang adalah 12 meter persegi kemudian dari tabel yang kalian buat gambarlah grafiknya dengan menggunakan bidang koordinat yang sama pada soal A ini sudah ya kalian buat gambar grafiknya sudah ini diulang lagi ini tetap 12 kok ya ini 12 jadi mungkin salah ketik ya jadi kalau misalnya angkanya yang lain caranya sama ya kemudian kita lanjutkan pertanyaan terakhirnya bagaimana hubungan luas persegi panjang pertama dengan luas pergi panjang kedua jika nilai X yang diketahui bagaimana nilai Y pada persegi panjang pertama dan nilai Y pada kedua jika nilai Y diketahui bagaimana hubungan antara nilai X pada persegi pertama dan kedua jadi karena ini soalnya ada kesalahan mungkin seharusnya disini salah ketik ya harusnya angka lain karena angkanya tidak ada ya tidak bisa kita jawab tapi pada intinya ini adalah perbandingan terbalik ya kalau perbandingan terbalik kita memakai rasio bukan rasio tapi hasil perkalian ya hasil perkalian ini ya bedanya kalau perbandingan lurus saya kasih kesimpulan saja disini kalau perbandingan lurus bandingan lurus ya ini adalah X dibagi Y adalah konstan kalau perbandingan terbalik perbandingan terbalik yaitu X dikali Y ini yang konstan ini bisa dinyatakan X per Y sama dengan K kalau ini X kali Y sama dengan K baik ini adalah kita sudah soal yang terakhir kita sudah menjawab soal baik IC maupun apa opsionalnya ya jadi semoga pembahasan ini berguna bagi kalian dalam belajar dan bisa memahami dengan benar ya saya ingatkan jangan lupa untuk bersyukur jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati